Hasil survei terbaru lembaga median menunjukkan bahwa sebanyak 48 persen warga menginginkan agar Anies Baswedan tetap menjadi gubernur DKI Jakarta. Dan yang merilai soal potensi keterpilihan kembali, median juga merilai sejumlah hal lain, seperti elektabilitas, hingga tingkat kepuasan kinerja pemerintah. Direktur Riset Media Survei Nasional atau median, Ade Irfan Abdurrahman mengatakan jumlah tersebut merupakan suara mayoritas responden. Sementara sebanyak 38 persen warga menginginkan agar ada tokoh lain yang maju sebagai gubernur. Sedangkan sisa 14 persen warga memilih tidak menjawab pertanyaan. Median juga merilai setingkat kepuasan kinerja pemerintah DKI di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Hasilnya, sebanyak 52,5 persen responden menyatakan puas atas kinerja Anies. Sedangkan 30 persen mengaku tidak puas, 2,5 persen menyatakan sangat tidak puas, dan 15 persen tidak menjawab. Sementara itu, terkait hasil survei elektabilitas, Anies Baswedan menempati posisi teratas. Ia mengalahkan sejumlah nama populer lainnya, seperti Menteri Sosial Tri Risma hari ini dan Basuki Cahayapurnama atau AHOK. Anies mendapat angka 40,5 persen, sedangkan Risma berada jauh di bawahnya, yakni 16,5 persen. Menteri Sosial Tri Risma Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!